Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah itu naiknya itu sekitar 30 derajat lah naik ke atas Nah ini bekas mungkin galian Nah temen kita lupa ya Kita berada di atas Seperti Dari mana dek? Dari atas Oke sobat cakra kita naik terus Melewati Dengan tanjakan Naik dengan Agak ngos-ngosan Kita masih mencari sobat cakra Belum ketemu guanya Nah ini semakin Apa, rumbu Semakin Semakin lebat ya Ini ya Semak belukarnya Nah kita masih mencari Setelah ini kita menemukan Alhamdulillah Alhamdulillah Temu jam Akhirnya Nah akhirnya kita ketemu Ini ini Luar biasa Dan akhirnya kita menemukan Sobat cakra Kita menemukan guanya Nah Luar biasa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam budaya Ketemu lagi di channel cakra Panorama dan MN Jamjami Kali ini kami berada di desa Puncakwangi Di kecamatan babat Kabupaten Lamungan Nah disini ada sebuah Gua yang Dikeramatkan oleh warga sekitar Dan lokasinya itu di pegunungan Jadi Lamungan sendiri itu Tidak hanya laut Yang indah Tapi juga mempunyai gunung Dan Tentunya ada gua juga Yang sangat menarik ya Nanti setelah ini Kita akan masuk Ayo kita masuk Sobat cakra dan MN Jamjami Nah kita masuk ini Pintunya itu seperti love ya Seperti love Seperti bentuk hati Anehnya nanti Kalau kita masuk ke dalam Nanti akan tampak seperti Kalau dari dalam itu Pintunya seperti orang sholat Atau ya Ada yang mengatakan ya Kayak orang duduk lah Nanti ini merupakan potensi Yang dimiliki oleh desa Di samping sisi Magis Serta Gua ini masih Perawan Jadi guanya ini masih Perawan Belum difungsikan sebagai Mestinya untuk Pariwisata dan Untuk lainnya Tapi sangat disayang sekali Di dalam gua ini Dicoret-coret ya Banyak coretan ya Ini sangat disayang sekali Teman-teman Atau sobat cakra panorama Dan MN Jamjami Karena memang ini adalah Potensi sebenarnya Tapi kenapa harus dicoret-coret Nah ketika kita Masuk sini Itu hawanya sudah Kayak gimana gitu kan Ada hal-hal seperti Aura-aura Aura-aura yang Mistis ya Aura-aura magis ya Jadi sobat cakra Dan MN Jamjami Nah di lokasinya ini Kita coba Dari Dari Dalam Nah Ketika orang Tidak mengetahui Medan Tidak mengetahui jalan Itu Bisa tersesat Karena memang Di pintu gua itu Ditumbuhi pohon Dan Semak belugar Yang sangat rimbun sekali ya Sobat cakra Dan Sobat MN Jamjami Nah jadi seperti ini Kita akan masuk Untuk mereview ke dalam Biar teman-teman Atau sobat itu Mengetahui di dalamnya Seperti apa Jadi ini melingkar Melingkar itu seperti Buah apel ya Melingkar seperti buah apel Indah Indah Dan itu atasnya ini ya Jadi gak perlu ke luar negeri sebenarnya Di dalam negeri Di Indonesia kita tercinta Itu masih banyak Wisata alam Atau sumber daya alam Itu yang sangat luar biasa sekali Tinggal bagaimana kita mengolahnya Bagaimana kita Melestarikannya Bagaimana kita Menjaganya ya Sobat cakra Dan sobat MN Jamjami Tapi sebelumnya perlu Kita sampaikan Kalau mau Jalan-jalan ke sini Agar membawa guide Atau penunjuk Jalan Benar-benar Karena Khuatirnya nanti malah masuk Masuk nanti dari atas itu bisa Jurang itu Itu ketinggian sekitar 4 meter 5 meter loh Sobat cakra Dan sobat MN Jamjami Itu kurang lebih 5 meter loh Sampai ke dalam Nah ini adalah gua pertama Gua pertama Yang masyarakat menyebutnya Gua Kendil ya Ya Karena memang mungkin Bentuknya seperti Kendil ya Ya Dan bentuknya mungkin Seperti Kendil Nah Kita akan masuk Saat ini Gua Kandang Gua Kandang Gua Dandang ya Jadi kita masuk saat ini Nah seperti ini ya sobat Biar teman-teman tahu Seperti apa ya Ini adalah keindahan alam Ya keindahan yang sangat Luar biasa sekali Di dindingnya Itu ditumbuhi rumput Ya Rumput dan berlumut Jadi menambah Kesan-kesan Seram Kesan-kesan mistis Kesan-kesan Tapi di samping itu Mempunyai spot-spot Pemandangan yang sangat Luar biasa ya Baru kali ini Kita menemukan Seperti ini Atau gua yang seperti ini Jadi di dalamnya itu Seperti ini Nah seperti itu Sobat Cakra Dan Sobat MN Jamjami Juga Kalau Waktunya nanti Nggak sore Sebenarnya Ada Gua yang lain Namanya itu Gua Wewe Gua Wewe Tembus nanti di atas Ini Berarti ada Wewe-nya Dan kowongan Gua Kelelawar Yang di Buni Seribuan Kelelawar Ini kita masuk Kita masuk ya Jadi Jadi kita masuk ke sini Seperti ini Ini adalah pintu Masuk kuah dandang Itu ada rumputnya Ada rumputnya Sobat Atau teman-teman Eh rumput Pohon Atau akar Akar Jadi akar disini itu Merambat ke dinding Gua Seperti ini Nah Itu seperti ular Itu sampai ke atas sana Itu membentuk Love juga ke atas itu Coba kita masuk Ini Maaf ya Ini tadi Kita tidak membawa penerangan Atau kita tidak membawa senter Kita Nah Ini adalah Guanya Itu Ada gua mana ya Ya itu tembus Potensi tembus itu ada Nah itu ada gua lagi ya La itu terima kasih